Hey Bulu Hey Bulu Halo guys, gue Alex Dan gue sekarang disini mau ngasih tips Kalo lo mau belajar rap Jadi yang pertama, tips dari gue Yang udah gue alamin adalah gini Yang udah gue lewatin gitu ya Pertama lo tuh harus suka dulu sama Lagu rap dulu, baru lebih bisa bikin lirik Yang gue maksud suka tuh seperti ini Lo hafalin lagunya Lo udah suka lo pasti harus ngapalin dong Lo pasti ngapalin dong karena lagunya lo suka Lo mau tidur lo dengerin Lo lagi jalan ke sekolah naik motor Lo dengerin Tapi yang kenceng-kenceng Paling penting tuh gini, lo dengerin Lo hafalin sambil lo baca liriknya Abis itu lo bisa tau Apa artinya Dia pake teknik apa aja Karena sharing dari gue adalah Gue selalu pake 5 teknik yang sering gue pake Jadi ada 5, ada metafor Ambigo, punchline, silapil dari gue Tips yang kedua dari gue Setelah lo hafalin dan liat Teknik apa aja yang mereka pake Lo coba download di youtube Atau cari di youtube Satu lagu yang lo suka Tapi lo ketiknya gini misalnya Yelaplau instrumental Jadi lo cuma download instrumentalnya Terus lo baca liriknya sambil karaoke Untuk melatih, lo itu on beat Jadi ibaratnya lo hafalin Jadi misalnya lagu drag yang hotline blink Lo download Lo download musiknya doang Kalau lo pake lo play untuk latih Terus lo ucapin liriknya Seolah lo itu lo lagi manggung atau karaoke Setelah itu Lo baru bisa on beat Dan yang ketiga Bisa dengan cara Lo cari produser yang jual musik rap Atau hip hop Atau lo bisa juga bikin remix Biasanya itu diluar Rapper-rapper yang baru mencoba untuk Menitik Arena dia bikin mixtape Mixtape itu apa sih? Mixtape itu adalah Lo download atau pake musik yang sama gratis Lo bikin liriknya misalnya Contoh Chris Brown, Holla at me Atau Chris Brown, Look at me now Lo remix, lo pake musiknya Tapi judulnya lo ubah Itu namanya mixtape Dan lo bisa bikin lagu itu Terus lo sebar secara gratis Itu namanya mixtape Tips yang keempat Kalau mau cari judul Jangan jauh-jauh Bisa cari dari sekitar lo Dan kalau bisa tips dari gue adalah Kasih judul itu selalu Kalau bisa Supaya lebih unik Itu lo pake metafor Misalnya gini Koran Koran itu adalah Surat kabar Atau kasih kabar Jadi lo ibaratkan lo bikin lagu tentang koran Judul lagunya koran Tapi tentang apa sih? Koran tentang cewek atau cowok yang posesif Misalnya gini Men Lo pikir gue koran Harus kasih kabar ke lo terus Gak usah yang terlalu Seni banget itu nanti ajalah Yang disini lo aja sendiri Kalo lo mau bikin lagu rap Atau judul lagu Gitu Ya Itulah kira-kira 4 tips Mau buat lagu rap Atau music rap Atau Apapun itu Perubangan rap Itu dari gue 4 tips itu Coba dijalanin Atau coba dicoba ya Semoga bermanfaat Yang Lex Sign it out Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih